Pemisah video dua orang Oknum Depkolektor mencoba menarik paksa motor yang digendarai seseorang di Yogyakarta, viral di media sosial. Kedua Oknum Depkolektor tersebut mengaku sebagai petugas samsat. Satu dari pelaku akhirnya berhasil ditangkap setelah kabur ke Surabaya. Ini ngakunya dari samsat katanya guys, tuh ini nih ya, ngakunya dari samsat. Jagat media sosial sempat dihebohkan dengan viralnya video Oknum Depkolektor yang mencoba menarik paksa kedaraan di jalan raya di Yogyakarta. Saat beraksi, keduanya mengaku sebagai petugas samsat. Korban yang karena merasa motornya tidak bermasalah, melawan dan sempat merekam aksi kedua pelaku. Oknum DC tersebut lalu memukul korban hingga terluka. Berbekal video dan laporan korban, polisi akhirnya berhasil menangkap satu dari dua pelaku. Tersangka berinisial IL ditangkap dalam pelariannya di Surabaya, Jawa Timur. Pada hari ini kita lihat bersama, kita sudah berhasil mengamankan satu orang tersangka atas nama IL yang ada di belakang kita. Kami tidak pernah mentolerir setiap peristiwa atau kejadian, apalagi hal itu terkait dengan kejahatan jalanan yang ada di wilayah Bumpol Dadyi. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lainnya berinisial NR yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko.